Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama pagi hari ini kita siapkan hati Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Mari bersama katakan Tuhan terima kasih Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Kami percaya semua bukan oleh karena kuatan gagah Tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Biar bersama pagi hari ini kami mau bawa setiap keberadaan kami Di hadapan engkau Tuhan Kami mau sama-sama menikmati kasih dan hadiratmu Terima kasih Tuhan Kami bawa pujian syukur Buat setiap kebaikanmu Kami bawa bersama yang terbaik bagimu Terima kasih Tuhan Ini setiap hati kami pagi hari ini Kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami Tuhan Alhamdulillah Tak pernah berhenti kasih setiapu Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Tak pernah berhenti kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Kami bawa setiap pujian Kami bawa setiap pujian kami katakan Kami bawa setiap pujian kami katakan Berhenti kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Yesusku kau segalanya Tak pernah berhenti Tak pernah berhenti Tak pernah berhenti Kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Sebab tidak pernah berhenti berhenti Kasih setiamu Oh kau satu-satunya pengharapanku Hanya di dalam engkau Tuhan Kami berseru Semua pujian kami bagimu Haleluya Terima kasih, terima kasih Bapak Tak pernah berhenti Tak pernah berhenti Kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku Yesusku kau segalanya Yesusku kau segalanya Tak pernah berhenti Kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Haleluya Haleluya Kami datang bersyukur Tuhan Buat setiap kebaikanmu Engkau satu-satunya tempat pertolongan kami Tuhan Engkau satu-satunya pengharapan kami Hanya di dalam namamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pagi hari ini kami datang mau setiap korban syukur Terima kasih Tuhan Sebab engkau satu-satunya tempat pengharapan kami Menolongku Hanyalah dirimu Penghiburku Hanya engkau Kau Bapakku Selalu menyertai hidupku Selalu menyertai hidupku Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku Dcul Nah dengan setia Sentia Kau Bapakku yang setia Penolongku hanyalah dirimu Penghiburku hanya engkau Bapakku Selalu menyertai hidupku Kau Bapakku yang setia Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Kami percaya bahwa Tuhan lah yang sudah membangunkan kami pagi hari ini Dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang sesuatu apapun Terima kasih Bapak Bahkan mungkin juga kami hari ini bangun tidak sehat Atau ada yang sedang sakit Kami percaya juga anugerah Tuhan melimpa atas kami Manusia batinnya kami semakin dikuatkan Terima kasih Bapak buat hari ini Kami membuka hati kami sambut firman Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu yang terkasih Kita berjumpa kembali Malam keadaan sehat baik dan luar biasa Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Ya saya percaya ketika kita itu Ya sungguh-sungguh Saudara Mencari Tuhan Maka Tuhan juga Menyatakan kehendaknya bagi setiap kita Dan ketika kita Ya berjalan dengan Sesuai dengan gendak Tuhan itu Maka itulah keberhasilan dan kesuksesan kita Baik kita akan membaca firman Tuhan Dan hari ini kita Sama-sama Ya Membaca di dalam Roma pasal yang ke-9 Roma pasal yang ke-9 Saya mulai ambil dari ayat yang ke-4 Roma 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata begini Sebab mereka adalah orang Israel Mereka telah diangkat menjadi anak Dan mereka telah menerima kemuliaan Dan perjanjian-perjanjian Dan hukum Taurat Dan ibadah Dan janji-janji Mereka adalah keturunan Bapak-bapak leluhur Yang menurunkan Mesias Dalam keadaannya sebagai manusia Yang ada di atas segala sesuatu Ia adalah Allah yang harus dipuji Sampai selama-lamanya Ayat yang ke-6 Akan tetapi Firman Allah tidak mungkin gagal Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel Adalah orang Israel Ayat yang ke-7 Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham Adalah anak Abraham Tetapi yang berasal dari Isaac Yang akan disebut keturunanmu Saudara Firman ini berkata Kalau kita melihat ya Dikatakan di sana bahwa Israel adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan Lewat mereka lah Lahir Mesias Kenapa patokannya Israel Mungkin orang berkata Kenapa sih patokannya itu Israel Karena lewat Israel Ada yang namanya leluhur Atau Silsilah dari Yesus Kristus Tuhan kita Dari sanalah lahir Juru selamat Mesias Yang dijanjikan Bapak Jadi tidak dipungkiri Bahwa Israel itu memang Sebagai tolak ukur Bagi kita Karena dari sanalah lahir Mesias Yaitu Tuhan Yesus Tetapi ayat ini berkata Memang ya Israel itu menjadi Bangsa pilihan Dan mereka Diangkat menjadi anak Dan mereka telah menerima Janji-janji Dikatakan tadi sana Ayat 4 Ya Sebab mereka adalah Orang Israel Mereka telah diangkat Menjadi anak Dan mereka telah menerima Kemuliaan Dan perjanjian-perjanjian Dan hukum taurat Dan ibadah Dan janji-janji Oleh sebab itu Kalau kita ke Israel Kita melihat tempat-tempat Bersejarah Dimana Yesus Benar-benar Pernah ada di sana Menginjakkan kakinya Ya bahkan semua yang tertulis Di Alkitab Itu ada di sana Sodara Mereka adalah keturunan Bapak-bapak leluhur Ya dikatakan Yang menurunkan Mesias Dalam keadaannya Sebagai manusia Yang ada di atas Segala sesuatu Ya Ia adalah Allah Yang harus dipuji Sampai selama-lamanya Ya dan Tidak dipungkiri Bahwa lewat Bangsa Israel Ya Telah diturunkan Ya Leluhurnya Yesus Kristus Tuhan Ya Israel dipilih Oleh Bapak Oleh Allah Untuk melahirkan Ya Mesias Yaitu Yesus Kristus Lalu kita mungkin berkata Apakah orang Israel Yang akan selamat Bagaimana dengan kita Yang bukan orang Israel Ayat yang ke-6 Di sana dikatakan Akan tetapi Firman Allah Tidak mungkin gagal Sodara Ya mari kita percaya Bahwa firman Tuhan Itu ya dan amin Dan tidak mungkin gagal Apapun persoalan kita Hari ini Apapun yang kita Sedang alami Apapun yang sedang Kita gumulkan Mungkin berat sekali Pergumulan kita Hari ini Percayalah bahwa Firman Tuhan Tidak pernah gagal Ya firman Tuhan Itu ya dan amin Di dalam segala perkara Ya percayalah Untuk sungguh-sungguh Percaya Ya tegukan hatimu Untuk terus percaya Ayat ini berkata Firman Allah Tidak mungkin gagal Ya dan Tuhan itu Sempurna Dalam segala perencanaannya Keselamatan diberikan Memang lewat Bangsa Israel Tetapi bukan hanya Bagi orang Israel Tetapi dikatakan Mesias akan datang Dan dia yang akan Menyelamatkan dunia Bukan hanya orang Israel Makanya dikatakan Di sini Firman Allah Tidak mungkin gagal Hari-hari ini Imani firman Tuhan Atas hidupmu Hari-hari ini Imani firman Tuhan Atas anak-anakmu Perkatakan saudara Kalau engkau sudah Mengalami kelemahan Iman Mungkin iblis berkata Anakmu bagaimana Masa depannya bagaimana Katakan saudara Tuhan aku percaya Ya bahwa Rencana Tuhan Atas anakku itu Tidak mungkin gagal Aku juga percaya Rencana Tuhan Atas suamiku Tidak mungkin gagal Aku juga imani Rencana Tuhan Atas hidupku Tidak mungkin gagal Ya sebab Engkau Tuhan Yang berfirman Dan itu akan Sungguh-sungguh terjadi Ya hari ini Bangkitkan iman kita Angkat iman kita Kepada Tuhan Dan perkatakan Bahwa firman Allah Tidak mungkin gagal Ya pasti Akan terjadi Dikatakan disana Sebab tidak semua Orang yang berasal Dari Israel Adalah orang Israel Dan tidak Tidak Juga tidak semua Orang yang terhitung Keturunan Abraham Adalah anak Abraham Tetapi yang berasal Yang berasal dari Ishak Yang akan disebut Keturunanmu Artinya apa Saudara Tidak semua orang Israel Itu masuk Di dalam golongan Orang pilihan Hanya mereka Yang percaya Ya kenapa disebut Keturunan Abraham Ya saudara Dan saya Kita pun disebut Adalah Israel rohani Kita adalah Keturunan Abraham Secara rohani Artinya apa Orang-orang Yang mau sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Ya firman Allah Dalam bentuk Janji-janji Perjanjian yang indah Itu memang Datang lewat Abraham Ya Dan dia disebut Bapak Ya dan dia Akan melahirkan Umat perjanjian Yaitu anak-anak Ya Perjanjian Anak-anak Sejati Abraham Bukanlah Hanya keturunan Secara biologisnya Ya tetapi Dikatakan disana Mereka Adalah semua Orang yang percaya Kepada Allah Dan kepada Apa yang telah Yesus Kristus Lakukan Ya di dunia ini Jadi sodara Kita harus percaya Bahwa Ya Memang Ya Bangsa Yahudi Itu adalah Ya Dipilih Sebagai orang Yang akan Melahirkan Mesias Ya Dan fakta Bahwa silsilah Mereka itu Berasal dari Isaac Yang ibunya Adalah Sarah Ya istri Sah dari Abraham Ya dan Kita lihat Bersama Paulus menegaskan Disini bahwa Tidak seorang pun Dapat mengklaim dirinya Dipilih Allah Karena warisan Atau perbuatan baik Ya tetapi Ya Allah itu Bebas memilih Siapapun Yang dia akan Pilih untuk Diselamatkan Ya Saya pun dulu Tidak termasuk Dalam orang Pilihan Ya Karena memang Saya bukan Orang Israel Bahkan Saya bukan Orang Kristen Yang dari kecil Percaya kepada Yesus Tetapi Saya mendapatkan Anugrah Diselamatkan Tuhan Saya menerima Kasih karunia Sehingga Saya boleh Percaya kepada Tuhan Kenapa Karena memang Ya firman Tuhan itu Tidak pernah gagal Yesus berkata Bahwa Bukan kita yang memilih Dia Tetapi Dia yang memilih Kita Saudara Kita bersyukur Kalau hari ini Kita dipilih Sebagai anak-anak Allah Ya dikatakan Orang Israel Tidak semua Orang Israel Itu Ya termasuk Ya anak-anak Perjanjian Tetapi Memang Israel adalah Bangsa pilihan Ya di dalam Perjanjian lama Sebagai Ya Bangsa yang dipilih Untuk melahirkan Mesias Ya tetapi Tidak semua Dikatakan tadi Disini Tidak semua Orang Israel Itu adalah Ya Israel Kalau kita lihat Ya Tidak semua Yang Sebab tidak semua Orang yang berasal Dari Israel Adalah orang Israel Dan juga Ya tidak semua Orang itu Yang berkata Bahwa dia Anak Abraham Mereka adalah Anak pilihan Tetapi kita Yang sungguh-sungguh Percaya Yang sungguh-sungguh Menaruh iman Kepada Kristus Kita lah Orang-orang Pilihan Tuhan Karena itu Saudara Ya jangan pernah Berhenti untuk Berharap Dan belajar Percaya Kepada Tuhan Ya kita Lihat dari sini Firman Tuhan Tidak pernah gagal Apapun yang terjadi Di hidup kita Ya Tuhan Tidak bekerja Dan kita beriman Kita percaya Kita bersyukur Bahwa Tuhan Sudah melakukan Semua yang terbaik Kita dipilih Menjadi orang pilihan Sekalipun Kita ini bukan Secara lahir Orang Israel Orang Yahudi Tapi kita dipilih Menjadi keturunan Abraham Yaitu orang yang Percaya Dan karena itu Kita juga layak Menerima janji-janji Tuhan Mulai hari ini Terus perkatakan Aku percaya Tuhan itu sanggup Tuhan itu mampu Dan Tuhan itu Ya berkuasa Melakukan segala perkara Mari kita mau Tundukkan kepala Kita mau renungkan Firman ini Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau tidak pernah gagal Dalam hidup kami Seperti engkau sudah Menggariskan Bahwa Mesias Akan datang Dan engkau akan memilih Orang-orang yang akan Engkau pilih Untuk percaya Kepadamu Demikian kami percaya Bahwa setiap Firman yang keluar Dari mulut Allah Tidak akan gagal Dan tidak akan kembali Dengan sia-sia Kami imani Kami percaya Tuhan Hari ini kami tahu Bahwa janji-janji Tuhan itu nyata Dan pasti akan terjadi Di dalam hidup kami Ajar kami percaya Biar lihat pujian ini Saudara Kita sungguh-sungguh Mengangkat hati Dan iman kita Percaya Terima kasih Tuhan Katakan bersama Tuhan Tuhan tak pernah gagal Sanggup buktikan Janji setiamu Untuk selamanya Iman ku berkata Tuhan tak pernah gagal Tuhan tak pernah gagal Lebih lagi angkat imanmu Katakan Tuhan tak pernah gagal Sanggup buktikan Tuhan tak pernah gagal Tuhan tak pernah gagal Dia sanggup Dia sanggup Sanggup buktikan Sanggup buktikan Janji setiamu Tuhan Iamu Untuk selamanya Iman ku berkata Iman ku berkata Tuhan tak pernah gagal Terima kasih Tuhan Kami percaya Kau tak pernah gagal Dalam hidup kami Angkat hatimu Saudara hari ini Mungkin engkau mulai ragu Dan tidak percaya Bahwa Tuhan sanggup Biar hari ini Tuhan menyatakan Kemuliaannya bagi kita Karena engkau percaya Bahwa tidak ada yang gagal Tidak ada satu pun rencana Tuhan Yang gagal atas hidupmu Hidup anak-anakmu Hidup keluarga mu Atas hidup suamimu Atas hidup keturunanmu Bahwa janji Tuhan ya dan amin Kami mau percaya Tuhan Bahwa engkau tidak pernah gagal Dalam hidup kami Hamba berdoa untuk setiap jemaat setia Mesbas yukur Yang bangun pagi hari Mencari wajahmu Tuhan biar tuntun kami Hari-hari ini berjalan Dalam rencana dan kehendak Tuhan Mungkin kami hari-hari ini Mulai lemah Dan berpikir bahwa Tidak mungkin Tuhan akan pulihkan Tidak mungkin keuangan kami Akan disembuhkan Tidak mungkin anak-anak kami dipulihkan Namun hari ini kami angkat iman Kami berkata Tuhan tidak pernah gagal Engkau sudah memilih kami sekalipun kami Bukan suku Israel Tapi kami adalah Israel Israel rohani Kami adalah keturunan Abraham Yang termasuk orang-orang yang layak Menerima janji-janji Tuhan Berkati Bapak yang berulang tahun hari ini Beri kesehatan kekuatan Apapun yang menjadi pergumulan Bahkan harapan dan doa Tuhan Menggenapinya Bahkan semua mereka yang sedang terbaring sakit Hari ini Tuhan pulihkan sembuhkan Yang punya beban pergumulan hidup Tuhan Engkau turut bekerja Mendatangkan kebaikan Kamu berdoa bagi mereka yang bekerja Kuliah, sekolah hari ini Penjagaan Pemeliharaan Tuhan Sempurna atas kami Dimanapun kami berada Biarlah kami hidup terus Mengandalkan Tuhan Berkati bangsa dan negara kami Berkati Tuhan Indonesia Boleh diselamatkan bagi Tuhan Terima kasih buat pagi hari ini Mari kita naikkan doa Bapak kami Di hadapan Tuhan Bapak kami yang adalah sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terima lahirannya Berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol Kudus turun atas hidupmu Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat Dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang percaya Diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Saudara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!